Suami dari Sandra Dewi, Harfi Muis mendadak membuat geger publik. Pasalnya, ia diduga terjerat kasus korupsi Tata Niaga Timah, PT Timah TBK sejak tahun 2015 hingga 2022. Harfi ditahan di Kejaksaan Agung pada Rabu 27 Maret 2024. Ada pun jumlah tersangka dalam kasus ini mencapai 16 orang termasuk mantan pejabat PT Timah dan pihak suasana seperti Helena Lim dan PT KISE. Lantas siapakah Harfi Muis? Harfi merupakan Presiden Komisaris PT Multiharapan Utama. Ia juga memiliki saham di lima perusahaan batu bara lainnya. Selain batu bara, dia juga memiliki tambang timah di Bangka Belitung sehingga menjadikannya pengusaha tunggal di kawasan tersebut. Harfi juga terkenal memiliki mobil-mobil mewah Ferrari dan juga jet pribadi. Ia bahkan terpilih sebagai duta produk Ferrari di Roma, Italia. Semua ini menjelaskan mengapa kekayaannya begitu melimpa. Harfi juga pernah menjadi duta produk Ferrari di Roma pada tahun 2021 bersama Sakputra. Terima kasih telah menonton!